Buat gue 250 ribu Sudah worth it banget Sudah wajar lah Harganya masih terkategori wajar Untuk satu buah kunci L Set seperti ini ya Dan ini menurut gue Bagus ya Pada saat ini bisa di lock Jadi memudahkan kita juga Untuk mengatur angle nya ya Yang pastinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel G3 Mungkin terasa Agak aneh sih ya Gue mau review Ini satu buah kunci L ya Atau locking hex case it Ya nah ini mungkin agak terasa aneh Tapi jujur Karena memang gue hobi Gue suka Ya gue juga apa namanya Bukan fanatik sama brand ini sih ya Tapi yang gue rasa Kayaknya pengen aja nih Pengen aja gue ulas Mungkin dari kalian nih ada yang Sedang memerlukan ya Nah jadi gue pikir Yaudah deh gue coba ulas aja deh Sebetulnya nih kemarin Gak mau gue ulas juga Gak ada salahnya gue review Ya mungkin dari kalian Ada yang sedang membutuhkan Atau memang mungkin dari kalian Selama ini melihat tapi Belum ada yang review nih Ini Dewalt dengan tipe ya DWHT 70263-0 ya Nah gue dapetin produk ini Di mayor's woodworking Nanti kalian bisa cek di deskripsi Kita akan sertakan untuk link pembeliannya Jadi Mungkin kalian pernah lihat Dan udah gak asing lagi ya Melihat Satu buah Kunci L Yang modelnya seperti ini ya Dan dari brand lain pun Memang banyak juga Nah Tetapi yang membuat gue istimewa Satu brand ya Yang kedua Dia disini Kalau gue liat Dia ada sistem locknya Jadi disini dia ada lock Nah Jadi pada saat dia tertutup seperti ini Ini tidak akan bisa keluar ya Dia tidak akan bisa keluar Melainkan kita harus tekan dulu Nah ini baru kita keluarkan seperti ini ya Dan dia bisa kita lock posisi seperti ini Dan kita bisa lanjutkan lagi Dia lock bisa seperti posisi ini Dan kita lanjutkan lagi Dia bisa lock posisi seperti ini ya Jadi ada beberapa pengaturan untuk lockingnya Dan ini menurut gue Bagus ya Pada saat ini bisa di lock Jadi Memudahkan kita juga untuk mengatur angle-nya ya Yang pastinya Oke Disini 8 in 1 Jadi Disini berbagai macam Berbagai macam ukurannya Ini sudah disediakan juga Nah ini dari mulai Disini pun sudah ada angkanya Kalau kalian bisa lihat Ada angka 1,5 2, 2,5 3, 4 Dan sampai yang paling besarnya itu Disini ada angka Kita akan lihat Nah disini ada angka 5, 6, dan 8 Nah ini ya Jadi Gue rasa Angka yang diberikan ini sudah cukup sih Kalau menurut gue ya Untuk yang penting kan Artinya Kadang-kadang Sudah gak jauh-jauh lah Size kunci L dari sini ya Tapi memang kalau kita bilang Bang kurang lengkap Ya pasti memang kurang lengkap ya Tapi gue rasa Sudah cukup sih Mumpuni ya Nah nanti mungkin Gue gak tau Ataupun Dewalt punya Varian yang lainnya lagi Yang artinya Dengan tipe yang lain lagi Dengan size yang berbeda juga ya Dan disini Kalau gue bahas dari segi Dewalt quality-nya Lagi-lagi Memang Dewalt jujur ya Disini dia sampai Memperhatikan detailnya Disini ada tulisannya Dewalt Nah Tapi yang gue agak sedikit sayangkan Sebetulnya ini Ini ya Ini kenapa gak di Gak di Apa ya Ini cuma hanya coloring ya Dia gak di emboss ya Disini gak di emboss Di bagian sini pun Juga dia gak di emboss Tapi memang Melainkan Dia punya embossnya Ya Dia ada embossnya tuh Memang di sisi sini sih ya Jadi kalau kita buka Nah ini Dia disini emboss ya Tulisan Dewalt-nya ya Nah tapi Yang cukup disayangkan Di bagian Luarnya ini ya Ini dia tidak ada Emboss Dewalt ya Ini cuma hanya Penting saja Yang dimana Gue bisa yakinkan Ini dengan lambatnya Laun Pasti Dia akan Apa ya Luntur ya Dia akan luntur Tapi Dewalt sudah memikirkan itu Dan Dewalt sudah memberikan Emboss yang disini Yang ini Tidak akan pernah Bisa hilang ya Artinya Karena memang disini sudah Teremboss Berikut dari Framenya ini sendiri ya Seperti itu Oke Untuk yang kuningnya Untuk yang kuningnya Dia Plastik ya Plastik untuk yang kuningnya Dan Untuk yang hitamnya ini Ya Seperti biasa Dia memberikan rubber Ya Dan ini Digripnya memang Enak ya Enak Pasti enak banget Nyaman banget gitu Dan gue rasa Untuk alat ini Sudah cukup Satu Gue taruh di workshop Seperti ini Sudah sangat cukup Dan gue rasa Sudah sangat mumpuni ya Kalau gue lihat dari bahan Dari bahan kuncinya ini Bahan materialnya Cukup Bagus Tapi ya Gue dalam Kali ini Gue cuma hanya mereview Gue tidak mencoba Mengetes ya Dan disini gue memberitahukan Kalian ada fitur-fiturnya Saja ya Yang pastinya Mungkin dari kalian Ada yang sedang membutuhkan info Yang pasti ya Nah makanya Gue coba review Mudah-mudahan Bermanfaat Buat kalian ya Buat gue Rp250.000 Sudah worth it banget Sudah wajar lah Harganya masih Terkategori wajar Untuk satu buah Kunci L Set seperti ini ya Karena Dari brand lain pun Ya ada juga ya Yang pasti lebih mahal juga Yang lebih murah pun juga Ya banyak juga ya Semua akan relatif ya Kembali ke diri kalian Masing-masing Bagaimana menilainya Dan ini dalam satuannya Milimeter ya Disini sudah ada Tertulis jelas ya Oke guys Gue rasa juga gak banyak Yang bakal gue mau bahas ya Disini gue cuma hanya Sedikit memberikan review pendek aja Kepada kalian Mungkin dari kalian Sedang ada yang membutuhkan ya Dan nanti ke depannya mungkin Kalau memang gue bisa update kembali Ya bagaimana selama ini Setelah gue pakai Nah nanti kita akan Update kembali Insya Allah Gue rasa cukup sampai disini Perjumpaan kita ya Semoga video ini Bermanfaat buat kalian Dan bermanfaat juga buat Gue dan tim Ya kita akan bertemu lagi Di lain waktu Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax